Selamat pagi, Sobat Indonesia. Selamat pagi, Sobat Indonesia. Selamat pagi, Sobat Indonesia. Ternyata pada abad ke-17 dan abad ke-18, kopi Indonesia khususnya dari Priangan, yang disebut kopi Prianger, ternyata pernah merajai asaran kopi di dunia. Dari benua Amerika, kopi Brazil, kopi Colombia, dan kopi-kopi lain. Memang di balik hal tersebut, ada juga catatan pahit di dalam penanaman kopi di Indonesia ini, bahwa memang kopi ini merupakan salah satu komodisi yang merupakan masuk ke dalam program kultur stelso yang digalakan oleh pemerintah India Belanda pada saat itu. Jadi, masyarakat Indonesia pada saat itu dipaksa untuk menanam rempah-rempah salah satunya kopi, dan hasilnya diangkut oleh POC untuk dijual di pasaran dunia. Dan tentu saja, orang-orang kita, orang-orang Indonesia tidak mendapatkan apa-apa. Sekolah, itu yang kita kenal di dalam pelajaran pada saat kita sekolah di sekolah dasar dengan istilah tanam paksa. Itu kelumit kisah yang mungkin menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa tidak boleh ada lagi hal seperti yang terjadi pada abad 16, 17, 18. Penjajahan, kerja paksa, perbudakan, harus hapus dari dunia ini. Kembali lagi ke cerita yang tadi. Pada tahun 1711, kopi prianger yang dihasilkan dari wilayah priangan, membentang dari mulai Banten, Bogor, Cianjur, sampai ke Garut atau priangan timur, itu ditanami kopi. Pengalengan juga. Dan hasilnya itu ternyata yang saya sebutkan tadi. Di auksion Amsterdam meraih harga tertinggi. Kita sebagai bangsa Indonesia, ya tentu perlu berbangga. Dan kita juga harus mulai menggalakan kembali kopi-kopi Indonesia ternyata dulu pernah merajai pasaran kopi dunia. Dan tidak tertul kemungkinan pada saat sekarang juga kopi prianger bisa bangkit kembali. Selain itu, ada satu lagi hal yang menarik. Akibat dari peraihan harga oksion yang tertinggi tadi, di daratan Eropa, daratan Amerika, nama java-pranger kopi ini menjadi sangat terkenal. Sehingga di daratan Eropa dan daratan Amerika, kopi identik dengan java. Kalau kita kebetulan ke Eropa, kalau Anda mau memesan kopi, cukup sebutkan, I want to order a cup of java. Tentu, mereka akan mengerti bahwa saya sedang memesan kopi. Itu adalah hal yang sangat baik dari hasil oksion yang tertinggi tadi. Termasuk, dulu kalau kita pertama menggunakan handphone, ada suatu aplikasi yang namanya java. Simbol dari aplikasi tersebut adalah kesangkir kopi. Itu juga menunjukkan betapa terkenalnya kopi java atau java-pranger kopi di dataran Eropa dan Amerika sehingga kopi identik dengan java. Demikian, sahabat Indonesia, hal-hal yang cukup menarik tentang kopi Indonesia. Salam Merdeka, salam Lestari, salam kopi. selamat menikmati, selamat menikmati.